Pasca amruknya jembatan gantung yang mengakibatkan 45 santri terluka, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis menyatakan tidak mengetahui adanya proyek tersebut. Pihaknya mengaku tidak diminta untuk melakukan pendampingan maupun konsultasi. Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis akhirnya angkat bicara terkait peristiwa amruknya jembatan gantung di Desa Sukamaju Ketanparekbek Kabupaten Ciamis. Sebelumnya, insiden tersebut mengakibatkan 45 santri terluka hingga harus dilarikan ke IGDR SUD Ciamis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis mengaku tidak mengetahui proyek pembangunan jembatan gantung tersebut karena hingga rampung dikerjakan, pihak pemerintah Desa Sukamaju tidak pernah berkonsultasi. Seperti disampaikan Kepala DPUPRP Kabupaten Ciamis, Andang Firman menurutnya, pembangunan jembatan gantung tersebut seharusnya melibatkan tenaga ahli sehingga konstruksinya sesuai standar. Meski mengaku tidak dilibatkan karena pendanaannya berasal dari alokasi bantuan Pemprov Jabar, namun pihaknya mengaku sudah mendatangi lokasi untuk melakukan investigasi. Mengenai pembangunannya di jembatan tersebut sebetulnya sama sekali PU tidak mengetahui ada pembangunan jembatan gantung tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melibatuan profesi Jawa Barat. Kami baru tahu bahwa pada saat kejadian bahwa jembatan tersebut robo. Walaupun demikian, kami langsung menginvestifikasi melihat kejadian di sana. Kami belum ada perumah berkirim surat monitor penampingan atau tidak ke kami, seperti itu belum ada. Jadi semenjak dibangun sampai saat ini memang tidak ada pemerintah di sini ya? Kami tahu pada saat sudah kejadian seperti itu. Empat hari pasca ambruk, jembatan gantung suka maju kini tengah dalam perbaikan. Seluruh papan landasan dilepas dari wadah jembatan dan tali seling baja juga akan dikanti. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Kedar TV melaporkan.